Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi dengan My E-Chip channel ku kali ini aku mau buat minyak ayam aku mau buat minyak ayam untuk mie ayam teman-teman nah bahan-bahannya nanti aku kasih tau ya, tapi sebelumnya tolong di subscribe dong subscribe, like, share, and comment jangan lupa tekan tombol loncengnya juga agar kalian dapat video terbaru dari aku oke, yuk lanjut bahan-bahannya ini satu liter minyak satu liter minyak dari satu liter minyak kita masak dulu kurang lebih sekitar 10 sendok makan ya 10 sendok makan setelah 10 sendok makan ini yang yang sebagiannya nanti kita masak dulu 10 sendok makan minyak ya kita kita hidupin api kita hidupin kompornya ini biarkan nanti di dulu ya teman-teman panas ini minyaknya baru kita taruh bawang putih sekitar 5 siung kita geprek kita geprek ya teman-teman ya teman-teman nih di lima siung sama kasih jahe begitu aja ini satu luas jari ya kalau gak mau pakai gak apa-apa ini aku pakai tapi kalau kalian gak mau pakai gak apa-apa tapi kalau mau pakai satu luas jari ini segini jahe ya terus ini ketumbar ketumbar kasar ini ketumbar yang masih bulat-bulat kita tumbuh kasar teman-teman sekitar 1 sendok makan ya ini kita tumbuh kasar ini juga kita kasih lada teman-teman lada nya juga masih dalam tutup bulat tapi kita tumbuh kita tumbuh kasar juga lada nya sekitar 1 sendok teh kalau mau lebih juga gak apa-apa tapi aku pakai 1 sendok teh setengah nah udah kita panas ya teman-teman kalau udah panas ini kita pakai lemak ayam teman-teman kita pakai kulit pakai lemak ayam pakai kepala juga boleh pokoknya lemak ayam itu nah ini dia nih lemak ayamnya lemak ayam dari 1 kg minyak sayur ya kira-kira 1 per 4 lemak ayam ini kan udah panas nih teman-teman kita taruh bawang putih sama jahe ini dulu kita turun ya teman-teman biar dia harumnya keluar aromanya harum keluar baru kita taruh ini lemaknya lemaknya tidak taruh ya teman-teman ini minyaknya tidak hangis minyaknya tidak hangis ini masaknya teman-teman ini biarkan lemaknya ini dia sekitar 15 menit jadi biar lemaknya ini mengeluarkan minyak mengeluarkan minyak sendiri terus kalau kita tadi kan sekitar 10 sendok makan itu minyak sayur nanti kalau kira-kira minyaknya udah banyak dari lemaknya udah mengeluarkan minyak nah baru kita taruh yang sisanya semua ini kalau minyak yang dari lemaknya ini udah jadi jadi dia tuh udah mengeluarkan minyak kering gak apa-apa lemaknya kering gak apa-apa yang penting mengeluarkan minyak ya tapi jangan sampai gosong minyaknya kalau ini minyaknya gosok minyaknya gak apa-apa asal jangan minyak yang gosong ya dan gitu lihatkan ya kita taruh kita taruh di tumbaran ya teman-teman yang tadi dari tumbuk kasar terus kita taruh juga randa yang tadi tidak dikembangkan semuasan kita taruh kita taruh satu sendok teh wadah ini asalnya kalau mau lebih kita taruh lihat seperti ini satu sendok teh kita taruh semua teh jadi aku pakai satu sendok teh lada biarkan lemaknya mengeluarkan minyak ya teman-teman ini tapi kalau dia udah banyak mengeluarkan minyak baru kita tambahin minyak ya sisanya ini tuh teman-teman ini udah harum banget lemak kulitnya udah ngeluarin minyak sekarang minyaknya jadi banyak yang tadinya 10 sendok makan minyaknya jadi bertambah karena dari lemak yang tadi ini yang mengeluarkan minyak nah ini kan udah mengeluarkan minyak nih udah agak banyak juga ada minyaknya ya kan terus juga udah harum nah kita baru masukin sisa minyak yang dari seliter itu dari sekilo gitu mas aku nah ini ya nanti kita masukin sisa minyaknya ya ini dari sisa minyaknya kita masukin ya kita masukin semua habis itu udah selesai ini kita buang ya terus kita aduk-aduk terus kita aduk-aduk aduk aduk ini kan udah kita aduk-aduk terus kita cuukkan api setelah kita campurkan semua minyak yang sisa tadi kita biarkan 15 minit setelah 15 minit baru kita angkat tadi waktu kulit kita waktu memasak kulit memasak lemaknya tuh ya untuk menjadikan minyak nggak sampai 15 menit sih kalian tengok aja aja dulu ya kalau seandainya kalian masak lemaknya itu udah meluarkan minyak ya udah kita taruh sisa minyak yang satu kilo tadi udah kita taruh minyaknya satu kilo tadi kita aduk-aduk begitu kita kecilkan api kecilkan api kita biarkan 15 menit setelah 15 menit baru kita angkat ya jadi ini biarkan 15 menit ya teman-teman nah ini teman-teman udah 15 menit ya udah 15 menit terus kita angkat teman-teman sesudah kita angkat biarkan eh matikan api matikan api kita angkat atau kita biarkan di kompor tapi mati tapi matikan api nah biarkan dingin minyaknya setelah dingin teman-teman terus udah begitu kita saring jadi ampas yang dari lada dari ketumbar dari kulit ayam itu keangkat jadi yang kita ambil minyaknya aja nah ampas-ampasnya kita buang kita saring ya teman-teman dengan saringan yang halus jadi ini yang maksudnya nih yang apa ya yang ketumbar nih sama lada yang udah dimasak sama kulit ayam ini nggak kebawah jadi minyaknya bening nah udah dingin ya kita saring udah gitu udah deh kita tempatin serah mau ditempatin di botol kek toples kek tapi harus kedap harus ditutup ya harus kedap udara ditutup jadi jangan biarkan terbuka nah kalau minyaknya udah jadi udah deh kalian bisa buat makan mie ayam atau kalian bisa buat goreng nasi goreng atau mie goreng ini pun enak loh pakai minyak ini udah gitu dulu ya teman-teman jangan lupa di subscribe like share and comment dukung aku ya lewat subscribe dan tonton sampai habis videoku ya teman-teman terus tekan tombol loncengnya juga biar kalian dapat video terbaruku ya ya udah dulu teman-teman udah dulu teman-teman sampai ketemu lagi di video selanjutnya dukung aku terus ya oke makasih I love you all mwah